Israel menginstruksikan penguatan keamanan di kedutaan besar negaranya di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan setelah serangan udara Israel ke Konsulat Iran di Ibu Kota Suria, Damascus pada Senin 1 April waktu setempat. Sedikitnya 11 orang, termasuk Komandan Senior Garda Revolusi Iran, dilaporkan meninggal dunia dalam serangan rudal Israel. Dilansir media Israel, Inet News pada selasa 2 April, pemerintah Israel mengumumkan pihaknya meningkatkan keamanan di sekitar kedutaan besar Tel Aviv di seluruh dunia dan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata Israel atau IDF, menyusul tewasnya Komandan Garda Revolusi Iran di Suria. Israel tampaknya khawatir jika Iran berupaya menargetkan kedutaan besar Tel Aviv di luar negeri sebagai pembalasan atas serangan di Suria. Sejak perang berkecamuk melawan Hamas di jalur Gaza tahun lalu, tingkat kewaspadaan tinggi diterapkan di misi-misi diplomatik Israel di seluruh dunia. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Suria, Hussein Agbari menyebut bahwa jajat tempur F-35 menembakkan 6 rudal yang menghantam sebuah gedung konsulat di Kompleks Gedutaan Besar Iran di Damascus pada Senin 1 April waktu setempat. Syrian Observatory for Human Rights, kelompok yang mematau konflik di Suria, melaporkan bahwa sedikitnya 11 orang yang terdiri dari 8 warga Iran, 2 warga Suria, dan 1 warga Lebanon tewas akibat serangan udara itu. Tidak ada korban sipil dalam serangan tersebut karena semua yang meninggal dunia adalah petempur termasuk beberapa personel Garda Revolusi Iran. Garda Revolusi Iran dalam pernyatanya mengakui bahwa tujuh personelnya yang bertugas sebagai penasihat militer di Suria gugur dalam serangan udara Israel di Damascus. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.